Intro Anak tujuh yang kembali berjumpa dengan Eyang Kris Di biografi Wayang Purwo Tokohnya sekarang namanya adalah Sanjoyo Sanjoyo itu putranya Yomo Widuro Yomo Widuro dengan Dewi Gondro Patmore ini Dia itu tidak terlibat di dalam perang Baroto Yudo yang namanya Sanjoyo itu Kenapa? Karena dia itu diperintahkan oleh Ayahnya Agar dia mengawal Destorastro Bapaknya para Purwo yang Tunanitra Kecuali itu juga harus melaporkan keadaan Tegakurusetro Wah berat sekali tugasnya Tugasnya berat Jadi dia tugasnya adalah mengadakan laporan pandangan mata Padahal dia dari Astinokokurusetro kan jauh bagaimana cara Sementara Perang Baroto Yudo itu lama sekali Yaitu 18 hari 18 hari terbagi menjadi tahapan-tahapan Yang pertama kali itu Seto Gugur Yang pertama kali Yang kedua Yang pertama kali Esok belum Seto Gugur itu Ada Kresna Duto Tapi itu memang belum termasuk Kresna Duto gagal Terus baru Seto Gugur Seto Gugur Terus tapur Seto Jumina Gugur itu Terus paluhan Dan paluhan itu Boko Dento Boko Dento Gugur Ranjapan Ranjapan Abimanyu Gugur Abimanyu yang masuk ke dalam O gitu ya Terjebak disini Terus yang kelima adalah Timpalan Timpalan itu Burisrawo yang Gugur Burisrawo Yang kelima itu ada dua timpalan dan jambaan Yang jambaan itu Dososono yang Gugur Berikutnya yang keenam adalah Suluan Yaitu Gatot, Kocok, Gugur Yang ketujuh Karno Tanding Wah bagus banget Karno Tanding ya Ada parinya Wah luar biasa itu Didramatisir yang luar biasa Karno Tanding Di dalam lukisan juga bagus Karno Tanding Yang kedelapan adalah rubuhan Itu Duryudono Gugur Prabu Duryudono Dan yang kesembilan ada Jaman Parikesit Yang Aswatomo masuk Dia bingung banget Yang namanya Sanjoyo Bagaimana Akhirnya dia Apa itu Someti Someti Terus mendapat Bisikan dari Begawan Apioso Dia bisa melihat Bisa melihat Semua apa yang terjadi Di Tegal Kurset Dia itu Ya Walaupun dia tidak kesana Hanya memejamkan mata Dan laporan Kepada Kepada Mengizinkan Dursosono Ikut perang Tapi dia harus kembali Untuk menjaga Permaisuri Yaitu Dewi Bhanowati Oh begitu Iya Itu saking cintanya Kakaknya Kepada adiknya Itu Iya mungkin Begitu Terus Dia langsung Pergi ke Kadileng Tadinya Sudah memang Tidak mau Tidak mau Tapi Karena itu Adalah Perintah Raja Maka dia Harus Sampai di Taman Kadileng Astino Ketemu Sama Dewi Bhanowati Kamu Katanya Pahlawan Perang Katanya Senopati Perang Kok perang Brotei Sudah melihat Tesok kamu Disini Malah Nungguin Perempuan Kamu takut Ya Sama Warkudoro Wah Sedih banget Akhirnya Dia kembali Kembali Ketemulah Sama Warkudoro Nah Ketemu Warkudoro Akhirnya Dia Terjadilah Pertempuran Antara Warkudoro Atau Bimoseno Dengan Itu Dengan Dursosono Pertempuran Yang luar Biasa Apa Yang terjadi Yang terjadi Ternyata Di dalam Pertempuran Dursosono Kalah Walau Lari Lari Terus Dia mengadakan Disitu Ada jebaan Jebakannya Itu Berwujud Kali Kalinya Namanya Adalah Kali Cing Cing Guling Atau Bengawan Cing Cing Guling Kalau Di Mahabharata Cing G Guling Ya Cing Guling Kalau Di Padarangan Jawa Cing Cing Guling Nyebrang Disitu Nyebrang Disitu Warkudoro Mau nyebrang Disitu Dipenggak Sama Okresno Dimas Warkudoro Ternyata Ternyata Sama Sama Begawan Drono Jadi Kalau Ada Pendawa Yang Ikut Nyebrang Disitu Lumpo Maka Warkudoro Nggak Jadi Nyebrang Nungguin Wah Diajak Sama Sama Itu Sama Dursosono Kesana Lagi Nyebrang Lagi Tuh Gue Nggak Apa Apa Nyebrang Lagi Duk Kacar Lagi Nyebrang Disitu Lagi Waduh Gimana Caranya Akhirnya Si Apa Itu Warkudoro Itu Di bawah Pohon Pura Pura Ngantuk Pohon Pernah Pura Pura Ngantuk Wah Ini Kesempatan Baik Untuk Membunuh Dia Untuk Membunuh Bimos Nyebrang Lagi Nyebrang Mendeketin Tau Tau Belum Gerak Begit Wari Tau Kalau Ternyata Masih Apa Itu Masih Sada Wari Dursosono Nah Disitu Dikali Situ Itu Itu Ada Ada Apa Namanya Sukma Ada Dua Sukma Yang Satu Namanya Sarko Yang Satu Namanya Tarko Tarko Dan Sarko Itu Sebetulnya Jurudayung Tadinya Tukang Dayung Yang Dibunuh Oleh Dursosono Untuk Tumbal Negara Astino Wah Dia Membalas Dendam Pada Saat Si Dursosono Lari Dijaga Ternyata Jatuh Jatuh Langsung Ambil Sama Si Warkudan Yang Jauh Jatuhnya Dari Sungai Sungai Cincin Guling Wah Perang Terjadi Lagi Warkudan Ini Pundaknya Ini Dipegang Langsung Dibuka Terpelah Dadanya Dursosono Sudah Darahnya Mengucur Nah Disitu Ada Ini Ada Kayak Jembangan Kemaron Kalau Dalam Bahasa Jawanya Jembangan Dari Tanah Tanah Liat Yang Dibakar Untuk Minum Kuda Biasanya Disitu Minum Kuda Di dalam Pertempuran Diambil Sama Warkudan Ditadangin Ditadai Apanya Darah Setelah Darahnya Ditadai Begini Dia Langsung Teriak Terupati Terupati Dateng Terupati Dateng Di kawal Nakulo Dan Sati Ada Apa Dimas Perkudolo Ini Lihat Kamu kan Sudah lama Sekali Dulu kan Kamu bilang Tidak Akan Keramas Kalau Enggak Keramas Darahnya Dursosono Sekarang Keramas Wah Senong Bang Keramas Terupati Keramas Darahnya Dursosono Karena Terupati Pernah Dilecehkan Sama Dursosono Bawas Itu Adanya Di Jambaan Jadi Dujua Mbak Cubis Kuku Ponca Noka Itu Dibuka Dia Dia Itu Juga Dilaporkan San Yoyo Kepada Distora Nangis Distora Bagaimana Sampai Akhirnya Rubuan Rubuan Yang Duryudono Juga Dilaporkan Semua Dilaporkan Mulai Dari Seto Gugur Tapur Paluan Ranjapan Timpalan Jambaan Suluan Terus Karno Tanding Rubuan Sampai Ini Dilaporkan Semua Sama Sanjoy Ternyata Dia seorang Pelapor Yang Sangat Kertik Dan Bagus Sanjoy Terus Kemana Akhirnya Dia Ikutin Distora Masuk Dalam Hutan Nukso Jadi Dia Ikut Itulah Sanjoy Sanjoy Putra Daripada Yomo Widuro Dengan Dewi Pat Morini Ini Sanjoy Keren Kayak Abimanyu Tapi Wow Kayak Abimanyu Tapi Tidak Sehalis Abimanyu Sanjoy Sebagai Petugas Apa itu Laporan Pandangan Mata Terhadap Distora Stro Di dalam Melaporkan Perang Baroto Yudho Joyo Binangun Di Tegal Kuru Setro Selama 18 Hari Anak Jujuyang Terima Kasih Sudah Like Sudah Share Sudah Komentar Sampai Jumpa Di Video Yang Yang Akan Datang Kanti Asesanti Joyo Joyo Wijayan Tira Hayu Engkang Samyo Pinanggiyo Nu Wun Ang Si Pro획 Al Serap